Dengan bobot 190 kg, Arya yang masih berusia 10 tahun sepertinya layak menyandang bocah dengan berat paling besar se-Indonesia. Ya, anak dari pasangan Ade Sumantri dan Rokaya ini pun ramai disorot media, baik dari dalam negeri maupun mancanegara karena over-obesitas yang luar biasa. Kelebihan berat badan yang dideritanya ini juga membuat Arya kesulitan dalam reaktifitas. Arya sendiri sebenarnya lahir dengan berat 4 kg. Pertumbuhan tubuhnya cukup normal sampai ia berusia 8 tahun, dan beratnya terus bertambah semenjak itu. Para dokter yang memeriksa Arya berkesimpulan bahwa obesitas yang dideritanya adalah akibat dari faktor genetis dan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak tepat. Orang tua Arya mengakui bahwa buah hatinya kerap mengkonsumsi minuman berwarna kemasan sampai 20 gelas dalam sehari. Kebiasaan buruk ini juga diperparah dengan hobi Arya mengkonsumsi mie instan dan makan sampai 4 kali sehari. Dari hasil analisa tim dokter, Arya diketahui menyantap 6.500 kalori setiap harinya selama setahun terakhir. Padahal orang dewasa saja maksimal hanya mengkonsumsi 2.500 kalori sehari. Akibat gaya makannya ini, berat bocah ini bertambah setengah kilogram setiap harinya. Yang menyedihkan, akibat berat badan berlebihan dideritanya, Arya pun harus meninggalkan bangku sekolah semenjak kelas 3 sekolah dasar. Padahal di sekolahnya, di SDN Cipurwasari Karawang, Arya termasuk siswa berprestasi dan menjadi juar kelas sejak kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Selain Arya, persoalan obesitas memang menjadi momok menakutkan yang terjadi di seluruh dunia. Dari negeri Pamansam, seorang anak bernama Jessica Leonard memecahkan rekor sebagai anak paling gemuk di dunia. Di usia 12 bulan, ia sudah memiliki indeks masa tubuh 56. Setahun kemudian, berat badannya mencapai 50 kilogram dan memasuki usia 3 tahun, beratnya melonjak menjadi 77 kilogram. Dan pada saat 4 tahun, bobotnya mencapai 90 kilogram. Gadis celik ini dilaporkan mengkonsumsi 10 ribu kalori sehari. Hingga di usia 6 tahun, ia harus memakai kursi roda untuk bergerak. Saat usia 8 tahun, Jessica dilarikan ke rumah sakit karena tidak bisa bernafas dan kondisinya kritis. Selama 2 tahun, ia berada dalam pengawasan dokter dan berhasil menurunkan 145 kilogram beratnya tanpa operasi. Namun, ia masih memiliki 9 kilogram kelebihan kulit. Yang berikutnya adalah Zambulat Katokov yang berasal dari Rusia. Dikenal sebagai anak laki-laki paling gemuk di dunia, Zambulat mengalami kenaikan 0,2 kilogram setiap minggunya semenjak lahir. Saat usianya 9 tahun, bobot tubuhnya pun mencapai 146 kilogram. Tim dokter yang memeriksanya menemukan bahwa bocah raksasa ini memiliki tulang yang besar. Namun, mereka tetap menyarankan orang tua Zambulat agar anaknya menjalani diet agar berat badannya tidak bertambah terus. Kembali ke negeri Pamansyap, Justin Pender adalah seorang anak yang saat usianya 7 tahun, berat tubuhnya mencapai 113 kilogram. Tanda-tanda obesitas pun sudah mulai terlihat sejak Justin menginjak usia 3 tahun. Semenjak saat itu, orang tua Justin pun berupaya mencari bantuan medis. Tim dokter yang memeriksanya menjarankan orang tua Justin untuk mengawasi pola makan yang seimbang dan selalu makan sayuran. Ia pun tidak diizinkan untuk mengkonsumsi snek lagi agar beratnya tidak terus bertambah. Kali ini, anak penderita obesitas datang dari India, Suman Khatun disebut-sebut sebagai seorang bocah yang paling gemuk di dunia. Pada usia 6 tahun, beratnya mencapai 90 kilogram. Penghasilan ayahnya yang hanya sekitar 200 ribu rupiah per minggu, dihabiskan untuk memenuhi nafsu makan anak yang besar. Setiap makan siang, Suman mampu menghabiskan 2 mangkuk besar nasi, 2 piring besar ikan goreng, 2 telur goreng, dan 2 omelette. Seringkali bocah ini juga meminta makanan pada tetangganya karena ia selalu merasa lapar. Dari negeri Tiongkok, bocah dengan masalah berat badan salah satunya adalah Lu Hao. Walaupun saat lahir beratnya hanya 2 kilogram, namun ternyata hal tersebut hanya bertahan 3 bulan. Setelah itu, ia mengalami peningkatan pesat untuk berat badannya. Hingga pada usia 3 tahun, Lu Hao telah mencapai berat 59 kilogram. Hingga kini, Lu Hao terus dijijali makanan yang disediakan oleh sang ibu, Lu Chen Yuan. Sama dengan kasus obesitas lain, Lu Hao tidak bisa mengontrol nafsu makannya sendiri dan orang tuanya pun tak kuasa untuk menahannya. Pemirsa Mozaik, dalam Islam tuntunan kehidupan berkiblat pada 2 sumber utama, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian pula dengan pola makan dan makanan dalam Islam, kualitas dan efek kesehatan terhadap tubuh sangatlah diperhatikan. Allah SWT berfirman, Hai anak Adam, kenakan pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surat Al-Araf ayat 31 Dari ayat tersebut dapat disimpulkan, bahwa prinsip utama dalam makan dan minum adalah tidak berlebih-lebihan. Sesungguhnya pangkal penyakit kebanyakan bersumber dari makanan. Tak heran bila Rasulullah memberi perhatian besar dalam hal ini, seperti dalam sabda beliau. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum merasa lapar, dan bila kami makan tidak pernah kekenyangan. Hadis Rewet Bukhari Pemirsa, obesitas pada anak memiliki berbagai dampak bagi penderitanya, baik fisik maupun psikologisnya. Obesitas pada anak dapat mempertinggi resiko terjadinya penyempitan pembulu darah koroner yang memasuk darah ke otot jantung. Hal tersebut dapat mengurangi oksigen dan menimbulkan kerusakan dan kematian sel-sel otot jantung. Berbagai macam penyakit pun beresiko diderita-penderita obesitas, seperti diabetes, sindrom metabolik, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan lainnya. Selain penyakit, resiko lain yang mengitai obesitas adalah efek psikologis seperti rasa rengah kiri karena bentuk tubuh yang tidak normal. Selain itu, anak yang kelebihan berat badan cenderung lebih cemas dan keterampilan sosialnya akan kurang jika dibanding dengan anak dengan berat badan normal. Rendah diri pun dapat menciptakan perasaan yang luar biasa dari rasa putus asa pada beberapa anak yang kelebihan berat badan. Selain itu, faktor gaya hidup dan keengganan untuk melakukan aktivitas fisik juga mempengaruhi peningkatan berat badan anak. Hubungan baik antara orang tua dan anak pun harus nantiasa dijaga agar keharmonisan dalam berkeluarga dapat terus dijaga dan ajaran-ajaran agama terus dijalani. Dengan begitu, insya Allah, anak akan terbebas dari ancaman obesitas. Pemirsa mozaik, dalam Islam, tuntunan kehidupan berkidlat pada dua sumber utama, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian pula dengan pola makan dan makanan dalam Islam, kualitas dan efek kesehatan terhadap tubuh sangatlah diperhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai anak Adam, kenakan pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran surat Al-Araf ayat 31 Dari ayat tersebut dapat disimpulkan, bahwa prinsip utama dalam makan dan minum adalah tidak berlebih-lebihan. Sesungguhnya pangkal penyakit kebanyakan bersumber dari makanan. Tak heran bila Rasulullah memberi perhatian besar dalam hal ini, seperti dalam sabda beliau. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum merasa lapar, dan bila kami makan tidak pernah kekenyangan. Hadis Rewet Bukhari Pemirsa, obesitas pada anak memiliki berbagai dampak bagi penderitanya, baik fisik maupun psikologisnya. Obesitas pada anak dapat mempertinggi resiko terjadinya penyempitan pembulu darah koroner yang memasuk darah ke otot jantung. Hal tersebut dapat mengurangi oksigen dan menimbulkan kerusakan dan kematian sel-sel otot jantung. Berbagai macam penyakit pun beresiko diderita-penderita obesitas, seperti diabetes, sindrom metabolik, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan lainnya. Selain penyakit, resiko lain yang mengitai obesitas adalah efek psikologis seperti rasa rendah diri karena bentuk tubuh yang tidak normal. Selain itu, anak yang kelebihan berat badan cenderung lebih cemas dan keterampilan sosialnya akan kurang jika dibanding dengan anak dengan berat badan normal. Rendah diri pun dapat menciptakan perasaan yang luar biasa dari rasa putus asa pada beberapa anak yang kelebihan berat badan. Selain itu, faktor gaya hidup dan keengganan untuk melakukan aktivitas fisik juga mempengaruhi peningkatan berat badan anak. Hubungan baik antara orang tua dan anak pun harus nantiasa dijaga agar keharmonisan dalam berkeluarga dapat terus dijaga dan ajaran-ajaran agama terus dijalani. Dengan begitu, insya Allah, anak akan terbebas dari ancaman obesitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!